Selasa Rabu 2-4 April 2024, Musa ikut Turnamen Internasional Referat Cup. Nah itu diikuti oleh sekitar 155 pemain dari 18 negara, Eropa dan sekitarnya. Musa main double hari selasanya sama Vasco dari BC Boyol. Nah terus hari Rabunya main single, nah hari Senin kami berangkat dari Bremen, kami nginep di sana. Sebetulnya itu rencana yang sebenarnya bisa berangkat selasa pagi gitu, karena mainnya selasanya itu sore jam setengah 6. Jadi bisa berangkat pagi dari Bremen, tapi waktu itu ya berangkatnya Senin pagi. Nah terus setelah booking juga harusnya cukup satu malam, malam Rabu aja. Nah akhirnya jadi malam selasa ditambah malam Kamis, ya malam selasa sama malam Kamis. Harusnya cukup malam Rabu aja. Terus itu juga dua booking, jadi setelah hari pertama, malam pertama, terus nanti malam selanjutnya itu ganti kamar, ganti room. Nah pas main double sama Vasco di luar dugaan, Musa kalah, tidak hanya kalah tapi kalah telak juga. Karena set keduanya kalah 2-1-6 gitu, itu di luar prediksi dan terlihat memang kelihatan mainnya jauh di bawah performanya Musa biasanya gitu. Nah yang singlenya, Musa sudah cukup terlihat mengeluarkan kemampuan terbaiknya, tapi lawannya memang bagus. Yang pertama dari Kroasia, terus yang kedua Valentin Lang itu dari SSG UM, dia peringkat 23 U15 se-Jerman. Nah Musa kalah melawan mereka tapi dengan poin yang tidak terlalu jauh, 15-17 melawan Valentin Lang kalau nggak salah. Melawan yang Kroasia, 15-12 melawan Valentin Lang. Yang Kroasia, 15-17 kalau nggak salah. Nah jadi dari hasil turnamen kemarin untuk double-nya, walaupun langsung kalah tapi karena dapat baik kemungkinan dapat poin yang cukup tinggi dan akan menambah rankingnya Musa. Tapi untuk tunggal nanti kurang tahu, kita lihat hasilnya nanti di turnier.de, nanti akan naikkan rankingnya Musa atau nggak. Kami berangkat hari Senin pagi sama Yonatan, naik kereta pakai doseran tiket, jadi regional sambung-menyambung Bremen, Osnabruk, Osnabruk, Munster, Munster, Korn. Nah pulangnya itu yang kami kena kereta yang delay, jadi waktu itu dari stasiun Korn sudah kelihatan dari jadwalnya itu hampir semua kereta delay. Nah kereta kami itu terlambat sekitar 18 menit, jadi rencana awalnya Korn, Munster, Munster, Osnabruk, Osnabruk, Bremen, perkiraan sampai jam 11.44 malam. Tapi karena dari Korn sudah kelihatan telat 18 menit, kemungkinan nggak ngejar yang lewat Munster, jadi rencananya dirubah jadi dari Ham West ke Minden, terus nanti ke Munstov, dari Munstov ke Bremen. Tapi ternyata di perjalanan sebelum sampai Ham itu molornya lebih dari sejam, bahkan di stasiun Sewerto itu petugasnya mendatangi penumpang satu-satu, ngasih tahu kalau ini delaynya nggak tahu sampai kapan, jadi berhenti lama di situ. Jadi yang dari Ham pun nggak terkejar gitu, jadi waktu itu ya sampai ada opsi kemungkinan ini sepertinya sampai Bremennya pagi gitu, kehabisan kereta. Nah akhirnya turun di Ham, terus sempat beli doner dulu karena belum buka, belum sahur. Nah habis itu terus ternyata ada kereta yang ke Munster, ke Osnabruk, jadi Osnabruk dijemput sama ibunya Yonatan. Tremennya udah datang. Sampai jumpa di video selanjutnya.